Intro Kembali lagi di Ask Shanti Sekarang gue sudah bersama Shanti Dan di video ini gue akan khusus ngebahas satu pertanyaan aja Yang gue tanyain sendiri Nah, jadi sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama Shanti Tentang Sofia Mevaliani Member dari Gen3 JKT48 yang sekarang sudah masuk ke tim J Oke, ini dia Shanti Mari kita mulai obrolnya Shant Apa? Kemarin tuh gue abis nonton setlist Teater No Megami, Jan Terus? Terus gue mantau lagi yang namanya Sofia Dan gue lihat dia perkembangannya makin matang di tim J Oh Iya gitu Gimana menurut lo? Saya juga sudah nonton Sofia Loh? Serius? Udah? Kapan? Gimana? Gimana? Dia menjadi senter di unit Song Hatsuko Hyo Konnichiwa Dia kan blokingannya Nabilah tuh ya Oke, pendapat lo gimana? Penampilannya gimana? Penampilannya bagus Aha Terus bagusnya tuh gimana coba lo jabarin? Dia hafal gerakan Iya sih, kayak dari dulu tuh dia emang paling pinter ngafalin gerakan ya? Bagus gitu? Tidak cuma hafal Tidak cuma hafal Dia bahkan bisa membawakan lagu demi lagu dengan gerakan yang tegas Bener-bener Keren berarti ya Terus-terus apalagi Ini Kesan lo tentang Sofia Staminanya luar biasa Walaupun banyak bergerak Dia tidak terlihat kehabisan nafas Selain itu dia juga bisa tetap menunjukan senyum yang cerah Nah, itu dia tuh Senyumnya gue suka banget kayaknya Enak buat dilihat Tapi Hah? Tapi Kenapa? Kenapa? Di beberapa bagian Senyum cerah itu justru menjadi titik lemah bagi dia Titik lemah maksudnya Maksudnya gimana ya? Dalam membawakan sebuah lagu Salah satu faktor terpenting adalah penghayatan Setiap lagu memiliki emosi tersendiri Dalam hal ini Sofia masih perlu mengesah kemampuannya untuk menghayati emosi yang terkandung dalam tiap lagu Hubungannya semasih Oh maksudnya gini ya Harus lebih ini kali apa Tahu porsinya Kapan harus senyum Dan kapan harus ngurangin senyumnya Untuk menunjukkan ekspresi yang mungkin Ekspresi lain selain senyum mungkin kayak sedih gitu ya? Iya, kira-kira gitu Oh gitu Sofi katanya Terus-terus Sean Lo ada saran buat Sofi supaya dia lebih bisa berkembang gak? Saran saya untuk Sofi adalah Aha Apa tuh? Gunakan media sosial semaksimal mungkin Lo kan kita lagi bahas performance Nek, kenapa lo bilang media sosial maksudnya gimana? Soalnya begini Walaupun sekarang kamu sudah masuk tim J Namamu masih belum sebesar itu Salah satu cara terbaik supaya fans bisa lebih mengenal kamu Adalah dengan memperbanyak interaksi lewat media sosial Perbanyak interaksi? Itu interaksi dua arah tuh kalo makin banyak orang makin capek loh sebenernya ya gak sih? Tidak perlu interaksi dua arah Interaksi searah pun cukup Interaksi searah? Maksudnya, maksudnya gimana? Sering-sering nge-tweet Sekedar curhat tentang kegiatan sehari-hari atau nge-post video singkat pun tidak apa-apa Sesungguhnya fans kamu senang saat kamu aktif dan bawel Karena dengan cara itulah kamu bisa semakin disayang Intinya media sosial jangan dianggurin Hmm gitu ya Bener juga sih Gitu Sof Eh Sof misalnya lu nonton nih video Barusan Chanji bilang gitu Mudah-mudahan pesannya bisa nyampe ke lu ya Ini juga biar lu nya lebih berkembang Gitu Hmm segitu aja kali Chan ya Kalo gitu terima kasih sudah menonton video ini Kita ketemu lagi Tunggu sebentar Hah? Kenapa, kenapa, kenapa? Saya ingin menyanyikan lagu untuk Sofia Hah? Serius mau nyanyi? Eh Eh Mau nyanyi lagu apa nih? Gimana gimana gimana? Eh kita Gak pernah bilang sebelumnya Tapi saya minta mas Rangga mengiringi dengan gitar Oh Gitu Boleh kan? Boleh lah Boleh boleh Ini mau nyanyi lagu apa tapi? Apa-apa Eh Unit song nya Sofia Oh Hatsupaya kondisiwa Boleh Kalo gitu Boah sama Ashanti Akan Mempersembahkan sebuah lagu Hatsukoyo Konnichiwa Pada saat aku menemukan getaran Tidak Tidak Hatsukoyo Tidak 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 Aku sebenarnya berdoa, seiring waktu, berganti kelas, semoga nasib, karena mempertemukan kita, seiring waktu, berganti kelas, cinta pertama, selamat siap. Perkenalkan, aku Shanti, seiring waktu, berganti kelas, semoga nasib, dan mempertemukan kita, seiring waktu, berganti kelas, cinta pertama, selamat siap. Setelah ini, aku tak tahu, bisakah jadi, orang yang spesial, bagimu. Setelah ini, aku tak tahu, cinta pertama, selamat siap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.